Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sore yang cukup cerah ini, gak hujan dan suasananya sangat enak banget untuk kita review-review Nah, sore ini saya akan menjual satu buah unit koleksi dari orang kaya di daerah Nitian, Yogyakarta Dia penggemar mobil-mobil yang aneh dari ayahnya mungkin pada saat itu Karena dia ayahnya juga seorang kolektor mobil-mobil langka Ini mobil adalah Dayatsu Zebra Pickup Dan yang bikin mobil ini aneh adalah setirnya yang posisinya di sebelah kiri Nah, untuk velgnya juga velg langka ini Velg kompetitif, motor sport Ring 15 Sayangnya bannya itu agak ketebelan nih Nah, jadinya disini nyangkut Terus kondisi baknya juga bagus Ini udah Sepertinya sih sudah repan Tapi pecat lama dan mungkin dulu cuma disiram aja Jadi tipis banget ini Mesinnya masih sama juga disini CC-nya juga sama Hanya setirnya aja yang bikin Nah, ini dia Setir harusnya berada di posis sebelah kanan Ini Mualah sebaliknya Di sebelah kiri Dan disini kita lihat dalemannya Masih benar-benar utuh Minim kropos Bahkan hampir gak ada kropos Sunpiece-nya pun juga masih ada Kanan-kiri Dan untuk joknya Kurang tahu ini yang versi build-up tuh Seperti ini atau bukan Tapi ini Bahannya sintetis Sesuai sama yang di sebelah Door trim Sebelah sini, tengah Kalau yang disini Oscar Kita coba lihat Dari bawah joknya itu seperti apa Nah, ini Lipetan-lipetannya ini juga masih Ada Disini masih ada semuanya Dan untuk head unitnya Sudah diganti CVC Ini AC-nya juga ada Dan berfungsi Untuk sensasi naik mobil Setir di sebelah kiri Nanti kita coba test drive Disini lipetannya juga masih Komplit Masih ada Ini gak ada demkulannya Oke ya Di sebelah pintu pun Lipetannya juga masih Terjaga Oke Ini tampilan dari sebelah kanan Lampu Kabutnya juga udah diganti Hama lampu Hela Jadi Klasiknya itu makin dapet Dan Kesan klasik Tapi Sporty dan Bermerek Karena ini juga harganya Mahal katanya Untuk lampu-lampu hampir kurang lebih sama Cuma ini Kayaknya mereknya depo Bukan oringnya ini Yang sebelah kanan Ini mereknya depo juga Oke Nah sekarang kita coba lihat Di bagian setir Ini pintu sebelah kiri Pintu sebelah kiri Lipetannya Seperti ini Masih ada Dan masih rapi Kita lihat lantainya Lantainya juga gak ada kropos Aman Ini Apa Karat-karat kayak gini Ini karena kena air Jadi gak bisa keluar Kroposnya Paling di sebelah sini Ini bukan kropos Ini hampir mau kropos Oke Sekarang kita lihat di bawah Jok Setir Ada apanya Wow Ternyata hampir Mirip sama Sebra Persis Nomor rangkanya disini Masih terbaca jelas Meskipun Ada beberapa Bekas karatan Ini bisa dibersihkan Kita coba Start up Mesinnya Ini gasnya Di sebelah sini Dan Ini untuk pedal Koplingnya Di sebelah sini Dan ini untuk rim Nah Ini pakai tangan kanan Untuk Mudah Kiki Persenalinya Ini ribet banget Dan ini bahaya Buat Yang belum terbiasa Terutama untuk Posisi dalam keadaan Nyalip Atau Ganggang sempit Pasti susah Kita nyalakan Mesnya Langsung bisa nyala Satu kali sentuhan aja Langsung bisa nyala Ini Kita lihat lagi Tuh Untuk kilometernya Ini baru berjalan 46 ribu Oke Kita coba Mau test drive Nyetir mobil Di sebelah kiri Ini mobil Unit Build up Rasanya aneh Karena Kita kayak di pinggir Sementara mobil ada di Tengah Dan Apa itu Tuas Transmisinya Berada di sebelah kanan Jadi bingung Kalau Yang pertama kali Nyetir Bingung Bingung banget Ini Kalau masuk dulu aja Susah Pakutnya Ketengah-tengah Terus Sementara Matasnya Kita ngilang Area di sebelah kiri Baru berjalan 46 ribu Ini berarti Cat ori Emang bener-bener Catnya itu Masih kelihatan ori Hanya saya aja Yang gak Percaya ini Masih cat ori Karena Tahunnya kan Sudah tahun lama Tutup-tutup Itu juga Masih Tafet Enak Dan Kita cek di bagian Bawah mesinnya Juga Kering Gak ada Oli-oli Netes Ataupun Tekil Ini Ini Fast pickup Yang Jarang dipakai Dan Untuk Slaveboard Sudah dikasih Slaveboard Model Balap Tapi Ini Custom Bukan Tidak ada Merknya Depan Belakang Ini tampilannya Biar Kelihatan Rally Look Nah Telatnya D Bandung Kita lihat Pintu belakangnya Pintu belakangnya Juga masih Dari Yes Oke Barangkali Bapak Bapak Ibu Ibu Terutama Untuk Kecinta Mobil Mobil Aneh Terutama Untuk Extraordinary People Mobil Ini Layak Untuk Dijadikan Tambahan Koleksi Anda Ini Mobil Langka Banget Bahkan Mungkin Di Indonesia Bisa Dihitung Monggo Yang berminat Silahkan Menghubungi Nomor Saya Bisa Lewat Handphone Ataupun Via Mobil Mobil Kita Buka Di Harga 55 Juta Rupiah Oke Jangan Lupa Solat Jangan Lupa Jaga Kesehatan Dan Selalu Sayangi Mobil Tuamu Karena Itu Nilai Investasi Kamu Aikul Kalam Wassalamualaikum Wabarakatuh